Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau tutorial Gimana caranya kita mengatasi keyboard HP Android yang error Disini gue punya beberapa cara ampuh yang bisa benerin masalah kalian ini Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Disini gue punya beberapa cara, kayaknya ada 5-6 cara yang bakal gue kasih tau di video ini Dan cara-cara ini bisa kalian ikutin semua atau kalian pilih yang cocok dengan kebutuhan kalian aja Cara yang pertama adalah kalian harus cek pengaturan keyboard kalian dulu Dengan cara kalian langsung aja masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Kemudian setelah udah masuk kayak gini, langsung aja kalian cari yang namanya setelan tambahan Disini langsung aja kalian cari yang namanya adalah bahasa dan masukan Kalian klik seperti ini Setelah udah masuk ke bagian seperti ini Langsung aja kalian cari yang namanya adalah keyboard virtual Langsung aja kalian klik seperti ini Langsung aja kalian klik seperti ini Dan disini udah harus kalian pastikan kalau keyboard virtual kalian sudah tersetting Disini gue pake keyboard bawaan yaitu adalah keyboard dan pengetikan Google Voice Untuk cara pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian langsung aja klik keyboard seperti ini Udah masuk seperti ini Langsung aja kalian kebawahin ke bagian yang namanya adalah lanjutan Langsung aja kalian klik seperti ini Udah kayak gini langsung aja kalian kebawahin Kemudian langsung aja kalian hapus semua data di perangkat yang telah disimpan keyboard Untuk meningkatkan kualitas pengalaman mengetik dan dikta anda Jadi langsung aja kalian klik hapus data dan bahasa dari keyboard Kemudian disini kalian diminta untuk masukkan kode yang udah ada disitu Yaitu 2791 Langsung aja kalian klik seperti ini Udah kayak gini langsung aja kalian klik OK Sekarang keyboard kita udah beres kita hapus datanya biar dia kembali ke setelan awal Biar dia langsung bener lagi Jadi dengan satu cara ini kalian udah bisa nyelesain masalahnya Tapi gue masih punya beberapa cara lagi yang bisa kalian coba Langsung aja kita masuk ke cara yang kedua Untuk cara kedua kita gak keluar dari bagian pengaturan kita Karena cara kedua masih ada di setelan HP kita Caranya gimana? Caranya langsung aja kalian cari yang namanya adalah setelan aplikasi Kemudian di bagian setelan aplikasi ini Langsung aja kalian klik yang namanya adalah aplikasi terinstall Selanjutnya udah masuk kayak gini Langsung aja kalian tunggu sampai muncul yang namanya adalah urut per status Langsung aja kalian klik seperti ini Kemudian langsung kalian ubah menjadi waktu install Kenapa disini kalian klik waktu install? Karena kalian bisa tahu aplikasi apa sih yang baru kalian download Yang baru masuk ke HP kalian Dan setelah itu tanpa sadar keyboard kalian jadi error Jadi misalnya nih ada 2 aplikasi atau 3 aplikasi yang ada di HP kalian yang baru kalian download Misalnya adalah Instagram Seharusnya adalah yang YouTube Studio Tapi gue gak berani untuk nyatohin di YouTube Studio Karena emang bukan YouTube Studio masalahnya Untuk contoh kita klik aja di bagian Instagram seperti ini Kemudian setelah kalian udah klik aplikasi yang kedeteksi baru kalian download Langsung aja kalian klik paksa henti Kemudian langsung aja kalian klik OK Jadi setelah udah seperti ini Apa fungsinya? Fungsinya adalah menonaktifkan aplikasi yang diduga memicu keyboard kita error Karena bisa aja aplikasi yang baru kalian download adalah penyebabnya Kalau setelah kalian paksa henti keyboard kalian sudah tidak error lagi Silahkan langsung kalian uninstall aja aplikasi yang tadi kalian paksa henti Untuk uninstall gak perlu gue kasih tau kan caranya karena pasti kalian tau Itu cara yang kedua Kita langsung aja lanjut ke cara yang ketiga Setelah udah kalian lakukan 2 cara tadi Di cara ketiga adalah cara yang simple dan berguna untuk mendukung cara pertama dan kedua Yaitu kalian bisa restart HP kalian atau yang biasa disebut dengan mulai ulang Caranya langsung aja kalian tekan tombol power HP kalian hingga muncul seperti ini Udah muncul kayak gini kalian bakal melihat yang namanya adalah pesawat Hening mulai ulang dan daya mati Yang perlu kalian klik adalah yang mulai ulang Mulai ulang udah selesai maka cara ketiga juga sudah selesai Oke disini cara ketiga udah selesai kita langsung aja lanjut ke cara yang keempat Untuk cara keempat kalian harus ngecek dulu kalian pakai keyboard apa dengan cara masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Kemudian kita masuk ke bagian yang tadi yang ada di setelan tambahan dan ada di bahasa masukkan Kemudian disini kita klik di bagian keyboard Kita cek di bagian keyboard virtual kita pakai aplikasi keyboard apa Ternyata disini kita pakai aplikasi keyboard Jadi disini setelah kalian udah tau langsung aja kalian keluar dan langsung aja kalian klik di bagian playstore Kalian tunggu yang namanya seperti ini dan langsung kalian cari yang namanya keyboard kalian tadi Dan udah masuk seperti ini kalian klik di board kalian dan pastikan kalian udah update ke versi keyboard terbaru kalian Karena ada update terbaru yang di up yaitu tanggal 10 Juni 2024 bulan lalu Jadi langsung aja kita klik update Jika cara keempat sudah selesai kita bisa langsung lanjut ke cara yang kelima Untuk cara kelima disini adalah tentang sistem HP kalian Caranya langsung aja kalian masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Kemudian langsung aja kalian cari yang namanya adalah tentang ponsel atau perbaruan tersedia Kemudian kalian klik di bagian perbaruan tersedia Selanjutnya kalian tunggu hingga dia mendeteksi kalian udah miui berapa Dan langsung aja kalian klik perbarui Ini bukan cuma untuk yang HP Xiaomi ya Tapi untuk HP Android merek lain kalian bisa lakuin cara ini juga Langsung aja kita klik perbarui untuk menutup cara kita sudah selesai Jadi kayak gitu caranya untuk kita mengatasi keyboard kita yang bermasalah Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian Dan melalui media sosial kalian apapun itu